Halo Hari ini aku pengen ngebahas tentang Atomi dari Cleansing Water Nah ini dia Cleansing Water Nanti kita akan cobain banget ya Seberapa hebatnya si Cleansing Water ini Bisa ngebersihin sisa-sisa Makeup di muka kita Dan setelahnya saya akan pake Bubble Mild Bubble Mild Foam Tapi ini bisa pilihan juga sih Kalau misalnya temen-temen udah cocok sama Foam Cleanser dari Atomi Yang Evening Set ini pun kita juga boleh pake Setelah dari pemakaian dari Cleansing Water Nah sekarang saya akan ngajarin Gimana cara pakenya dari si Cleansing Water ini Kita kalau buka Ya tuh ada kayak pump seperti kayak gini Jadi kita kalau pake si Cleansing Water Kita boleh pake kapas kayak gini Dan kita pump 3 kali 1, 2, 3 Nah ini kan akan keliatannya basah Kayak gini dan ini kita langsung Olesin ke seluruh wajah kita Ini kebenaran Jadi ada make up Dia bisa bersihin make up kita Sampai bener-bener bersih banget Lihat nih ada eyeshadow saya Juga langsung Langsung ilang Kita bisa lakukan Ini Pengulangan ini Sampai 3 kali ya Sampai bener-bener Sikapasnya udah gak ada Sisa-sisa make up kita Nah tuh Ini 1 kali ya Masih kayak kotor banget tuh Kotor banget semuanya Nah setelah 1 kali itu kan masih kotor Jadi kita lakukan pengulangan yang kedua kali ya Biar memastikan bener-bener kita Mukanya bener-bener bersih Sama 3 pump Kita bersihkan lagi Setidak juga Keliheri jauh Wah Ternyata masih kotor juga Jadi sih cleansing water itu tuh Bener-bener ngebersihinnya Bener-bener bersih banget temen-temen Dan Biasanya saya kalau pakai cleansing water gini Saya ngelakuinnya 3 kali Jadi buat memastikan Muka saya tuh udah bener-bener Sudari make up Dan juga Biar lebih Pasti aja sih Muka kita udah bener-bener bersih Dari make up Kali kita bersihkan aja Masih kotor kan Nah Jadi Saya ambil sekali lagi Kapas yang ketiga Kita lakukan juga yang sama Untuk memastikan bener-bener bersih Biasanya sih ini sampai ketiga kali Udah bener-bener bersih banget Ini ya Kayak ada Jerawat kayak kecil-kecil Atau kayak buntusannya Saya ngerasain dengan pemakaian dari si Cleansing water ini Cukup membantu banget temen-temen Nah Kayak gini ya Nanti kita lihat ya Setelah 3 kali Masih kotor atau enggak Nah ini udah jauh lebih baik Tapi masih ada kotorannya juga yang keangkat tuh Nah gini Nah setelah beres Saya akan melanjutkannya dengan Bubble mild ini ya Nanti Ini udah saya turunin Saya dengan pake wastafel aja Seperti biasa Kita basahin muka kita dulu Lalu kita ambil Dua pang Dua pang kayak gini Gue udah lihat Lalu sih kita sirung air lagi Ini hanya untuk memastikan Kita membersihkan mukaan kita Bener-bener bersih Sebelum kita lanjut ke skincare Dan ini Cara ini tuh Ini sangat membantu banget Buat temen-temen Kalau yang lagi bermasalah banget Sama kulitnya yang lagi jerawatan Yang lagi beruntusan Ini bener-bener Ngebantu banget temen-temen Jadi ini boleh dicoba Bersihkan Setelah temen-temen Ngerasain mukanya Udah kerasa bersih Langsung kita keringkan Dengan tisu ya Nah kalau dikeringkannya Jangan digeset ya Jadi kita tap-tap Gini aja temen-temen Nah Kayak gini aja Nah ini kerasa banget Mukanya jadi kayak Lebih bersih Kayak Lebih seger banget Sekian tutorial dari saya Tentang cleansing water Dan si Atomy bubble milk Semoga tutorial dari saya Bermanfaat Dan bisa membantu temen-temen Untuk mengerti lebih lagi Tentang Atomy Yang baru nonton video saya Jangan lupa like And subscribe ya Biar saya semakin semangat Untuk bisa Mereview semua produk Dari Atomy Salam Atomy-an Bye-bye 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 Terima kasih.